Sekarang kita sudah punya datanya di Google Cloud IoT PubSub. Sekarang kalau seandainya kita punya backend app, gimana caranya kita mengkonsumim data dari si IoT PubSub tadi? Kita akan punya sebuah aplikasi backend Go, yang sudah saya buat juga, dan aplikasi ini nanti akan ngelisten ke topik telemetry topic. Nah, aplikasinya bentuknya seperti ini. Kita masuk ke codingan aplikasi backend. Ini ada IoT Server. Sekarang saya sudah punya server backend di sini. Ini server dengan MOOCs biasa. Kemudian, ini tidak butuh untuk sekarang. Saya di sini sudah punya dua subscriber. Subscriber sensor telemetry, sama satu lagi subscriber untuk sensor state. Sekarang kita fokus ke sini dulu saja. Jadi, saya akan ngelisten semua data-data yang masuk ke subscription testing. Di sini saya bikin PubSub client. Kemudian, di sini adalah handlernya. Saya akan nerima message dari si PubSub di sini. Dan kemudian yang akan saya lakukan adalah saya baca datanya. Kemudian, di sini, saya akan cek apakah device-nya itu sudah ada di backend atau belum. Kalau seandainya sudah ada, kita akan ambil dari in-memory kita. Kalau seandainya belum ada, dia akan bikin baru. Dan di sini ada function namanya record temperature. Jadi, ini device record temperature adalah function yang sudah saya buat untuk si device tadi. Nanti saya akan tunjukin. Di sini, kemudian, ini masih saya komen. Dan terakhir, di sini kita akan aceka. Aceka ini tujuannya apa? Supaya nanti si PubSub-nya bisa tahu bahwa sebenarnya message ini sudah diproses. Kenapa ini penting? Karena kalau seandainya kita tidak nge-aceka, katakan terjadi error, dan message-nya tidak kita aceka, nanti yang akan dilakukan oleh PubSub, dia akan ngirimin message-nya balik ke si... siapa sih namanya? Ke backend-nya lagi. Untuk diproses. Jadi, ada mekanisme untuk retry. Oke. Dan di sini kita akan coba lihat, di sini ada struct device yang sudah saya bikin, class device, yang nyimpan ID, project ID, location. Dan di sini ada function record temperature. Jadi, di function record temperature ini, sebenarnya tujuannya sederhana. Dia akan nyimpan 10 data temperature terakhir, dan dia akan masukin ke dalam sebuah array. Oke. Dan setelah dia record, kalau seandainya kita ingin dapat average-nya gimana, average-nya berapa, saya sudah bikin function juga di sini, sederhana. Sorry. Saya sudah bikin function di sini, yang tugasnya untuk nge-loop si sensor temperature tadi datanya, dan kemudian menghitung average. Jadi, sederhana banget. Nah, kalau seandainya sekarang kita jalanin, sekarang saya akan jalanin kayak gini. Oke, kita lihat. Ya, servernya start. Nah, dia akan mulai ngebaca sensor, data-data sensor yang sudah dikirim sebelumnya. Kenapa ada data yang masuk, sementara sekarang IoT device-nya mati? Karena ketika datanya sudah dikirim sama Google Cloud IoT Core ke PubSub, data tadi belum di ACK, makanya data-data ini ada lagi, karena si Google Cloud PubSub akan nge-retry datanya. Makanya si backend tetap bisa nerima datanya. Makanya di sini, kalau seandainya sekarang saya coba nyalain, sorry, saya nyalain device IoT-nya lagi, nanti backend mulai ngambil data. Temperatur 28, kemudian dia akan ngambil data lagi, dia hitung average baru lagi, ketika ada data baru lagi, nanti dia akan hitung average baru lagi. kira-kira kayak gitu, gimana caranya kita nge-consume message di Google Cloud PubSub. terima kasih. Terima kasih.